Hai semuanya rohman warahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Agung pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat lonceng tiga dimensi dengan menggunakan software blender langsung saja disini saya sudah membuka blender kemudian saya akan tekan sipa untuk menambahkan objek atau bisa juga ditambahkan disini et mes kemudian kita klik silinder sudah saya klik silinder kemudian kita menuju ke bagian ubah objeknya menjadi edit mode atau bisa menggunakan tombol tab sini kemudian saya pilih disini sambil saya tekan ALT Oke kemudian saya tekan ctrl B Hai dan saya gunakan Scroll ke atas saya sesuaikan Hai kemudian klik Hai tak Hai kemudian sepertinya dibawahnya nih saya ganti dulu dengan pilihan select face saya select di seleksi dibawahnya kemudian tekan delete kemudian 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 kelihatan di depan mungkin Hai di sini aja hai 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 ke bisa juga ini kalau loncengnya upet gini ya sayanya ada lengkungan seperti ini baik kita tambahkan saja ini bisa begini kita tambahkan ctrl R kemudian di bagian ini sebentar saya ubah objeknya supaya kelihatan transparansinya bisa klik disini atau Xray nya kita aktifkan atau tekan ALTZ saya seleksi disini kemudian saya besarkan skalanya S saya dikurangi juga mungkin yang bawah ini saya naikkan oke mungkin saya tambah extrude sedikit extrude saya geser dan Z saya geser ini saya kecil ini oke saya rasa cukup seperti ini kemudian selanjutnya kita kembali ke menu object mode kita klik ini atau tekan tab kemudian kita ke bagian ini add modifier kita tambah solidify solidify ini saya matikan dari bawah tebalannya bisa kita atur oke disini bisa kelihatan yang kira-kira seperti ini cukup kemudian apply kita kembali ke sini kita bisa atur-atur lagi disini kita setkan ALT kemudian saya ingin bold dikit S ini bisa tekan tanggal tekan ALT seleksi disini ctrl B set aja add 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 get ini kita lanjutkan ke menu sini dulu kita set out smooth oke ini masih belum smooth ya ini bisa kita tambahkan modifier subdivision subdivision seperti ini kita bisa atur-atur lagi ini lainnya kita aktifkan pengennya ini lebih kecil lagi saya turunkan selesai saya turunkan S oke saya rasa cukup seperti ini kalau misalnya P kayaknya bisa diperbagus lagi sebentar coba kita ke bagian sini di kanak ALT S ini kita naikkan aja ini geng saya rasa cukup ini kita selain selain ini kita tambahkan bola disini next itu kita klik S dan beser kebawah ini set out smooth mau gak patah-patah ya ini kita bisa tambahkan modifiernya subdivision ini juga aja cukup kemudian biasanya ada pegangannya disini kita bisa buat seperti donut terus set smooth tambah subdivision kemudian ini kita naikkan saja ini kita naikkan kemudian rotasi terhadap sumbu X 90 kemudian kita kecilkan ketik eh waf 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 X oke bisa ini bisa kita kebalin ya kita tambah modifier solidify setelah ini ke sudah proses modeling kita bisa masuk ke proses pewarnaan pewarnaan disini misalnya kita mau kasih warna material ya sematerial disini kita kasih kebanyakan sini terlihatan kita kasih material disini kita kasih warna agak ini ya kita ikan aja ini ok jauh jadi kita kita turunkan aja kita kasih metallic mungkin oke mungkin ini cukup kemudian ini warna kuning kita new aja tambah kuning kids media oke bisa kita atur kalau misalnya mau mengkilat etal biasanya kalau ini kita pulukan bisa jadi warna emas ini kalau misalnya mau mengkilat glossy kita bisa biasanya sedikit oke kemudian disini kita tambahkan warna lagi misalnya mau oh tapi agak tua ya bisa dikasih glossy metal ya selanjutnya ini adalah proses kewarnaan ya ini sudah proses kewarnaan kemudian nanti bisa dikasih kamera ini untuk kesempatan ini saya mungkin modeling dan pemilihan material saja ini saya sudah menyiapkan lampu disini lampu yang sudah saya setting dan kamera bisa tinggal atur aja ini saya pilih semua saya kecilkan saya geser aja ini banyak kita ini untuk render dikasih kecil biasanya gak mereng ya di bawah cek ini warnanya kurang cerah saya mau ubah lagi sini kurungan bisa bisa kesini ke saya rasa cukup kemudian bisa lanjut ke proses rendering rendering di bagian sini vendor image kita tunggu beberapa saat kita tunggu saja baik ini sudah selesai kita tinggal klik image kemudian save as ini bisa compression nya kita naikkan biasanya kalau gak compress ini sampai besar banget ukurannya 100 ini kasih nama aja Dell 3D 2D 3D 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 7D Baik sekian untuk sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terakhirnya warahmat Wassalamualaikum warahmatullahi 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 warahmatullahi